Baradae membuka fakta baru kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinaskadif propam non-aktif Irjen Verdi Sambo. Setelah berganti pengacara, pengakuan terbaru Baradae banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Seperti apa pengakuan terbaru Baradae? Benarkah dia bukan pelaku tunggal dalam kasus penembakan itu? Berikut pengakuan terbaru Baradae, seperti dikemukakan dua pengacara barunya, Deolipa Yumara dan Muhammad Boerhanuddin, dalam kesempatan terpisah yang dirangkum tribunews.com. 1. Tidak ada motif membunuh Brigadir J. Deolipa Yumara mengatakan kliennya Baradae tidak memiliki motif untuk membunuh Brigadir J. Ini membuat pihaknya selaku kuasa hukum menyimpulkan adanya perintah untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. 2. Sebut siapa yang membunuh Brigadir J. Menurut Deolipa, Baradae telah mengatakan kepadanya terkait sosok yang melakukan perintah untuk membunuh Brigadir J. Namun Deolipa tidak menyebutkan nama dari sosok yang menyuruh Baradae. 3. Di perintah atasan Deolipa Yumara juga mengungkap sosok yang memerintahkan kliennya melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Deolipa Yumara mengatakan sosok yang memerintahkan itu merupakan atasan Baradae langsung saat bertugas. 4. Beberapa orang ikut terlibat Deolipa Yumara juga mengatakan ada beberapa orang yang diduga ikut terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hanya saja, dirinya tidak menyebutkan siapa saja yang terlibat. 5. Baradae diminta buat skenario Deolipa Yumara pengacara Baradae juga mengungkapkan bahwa kliennya diminta membuat skenario dalam kasus penembakan Brigadir J. Deolipa mengatakan Baradae mengalami banyak tekanan batin terkait kasus tersebut. 6. Dulu pernyataan Baradae omong kosong Terkait skenario pembunuhan itu, Deolipa Yumara mengatakan penjelasan Baradae yang disebutnya skenario terdahulu adalah omong kosong. 7. Bukan tersangka tunggal Kuasa hukum Baradae lainnya Muhammad Boerhanuddin mengungkapkan kliennya telah membeberkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus penembakan Brigadir J. Nama-nama itu, kata Boerhanuddin, disampaikan Baradae saat menjalani proses berita acara pemeriksaan BAP, Sabtu, 6 Agustus 2022. 8. Tidak ada tembak-menembak dengan Brigadir J. Dalam wawancara dengan Kompas TV, Muhammad Boerhanuddin mengakui tidak ada tembak-menembak Baradae dengan Brigadir J. di tangga dan depan kamara istri Ferdi Sambo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!